Maya Estianti beberkan saat Al-Ghazali lari dari rumah Ahmad Dhani lantaran tak terima punya adik dari Mulan Jamila. Maya Estianti sempat dihalangi untuk bertemu ketiga anaknya, yaitu Al-El Dandul oleh Ahmad Dhani. Selama tujuh tahun, Maya berjuang bertemu anaknya setelah berpisah dari Ahmad Dhani. Sebagai titik baliknya, Maya bisa kembali memeluk Al-Ghazali ketika Mulan Jamila, yaitu istri kedua Ahmad Dhani, melahirkan Ahmad Syailendra Erlangga. Saat itu, Al pergi dari kediaman ayahnya untuk bertemu Maya selama dua minggu. Kalau enggak salah, lahir adiknya yang keempat, itu pun balik bersama Maya cuma dua minggu, kata Maya di akun channel Youtubenya. Maya mengira, kala itu Al belum bisa menerima keadaan jika dia memiliki adik sambung dari pernikahan kedua ayahnya dengan Mulan Jamila. Mungkin dia lagi ingat terima punya adik baru dari ibu yang lain, sambung Maya. Setelah dua minggu bersama, Maya mencoba memberi pengertian kepada anak sulungnya tersebut. Maya meminta Al kembali ke rumah ayahnya untuk bertemu adik sambungnya. Sebab, bagaimanapun juga, anak kedua Mulan Jamila dan Ahmad Dhani adalah adik kandungnya juga. Ya, itu juga aku yang membuat dia kembali ke sana. Enggak bisa, itu adik kamu. Kamu harus terima karena itu adik kandung kamu. Lanjut Maya. Pengertian dari Maya itu nampaknya mampu dicerna Al-Ghazali. Ia pun kembali ke rumah ayahnya untuk melihat sang adik. Hingga saat ini, Al sangat menyayangi adik-adiknya dari pernikahan kedua ayahnya tersebut. Dan dia akhirnya balik ke sana dan menyayangi adiknya dari ibu yang lain. Pungkas Maya Estianti Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.